Assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu semua, jadi di bawah ada yang jualan sayuran ibu-ibu nah, untuk hari ini pengen nyayur apa ya di bawah itu ada si abang-abang sayuran yang pakai mobil ya, nah, mama jad sama ibu-ibu mau beli sayuran apa ya biasanya sih kalau berpuasa setiap sore ada tapi kalau hari-hari biasa paling 3 hari sekali, nah mama jad mau beli sayuran apa gak tau juga, kadang-kadang bingung mau nyayur apa ya, dan lihat juga video mama jad insya Allah, dari masak sampai makan, mau mama jad mau syuting ya insya Allah, biasanya kalau maghrib itu aliran, kalau di kampung ya ya, coba aja ya, bisa gak sih biasanya kalau mau buka puasa itu ribut, gak jelas kayak gitu ya yuk tuh, ibu-ibu ada sayuran cing ibu-ibu wah, diadukkan ini makanan tipi main tipi ibu-ibu ibu-ibu beneran tipi tadi nah, kalau ayun lagi pakai kacamata apa ya, tuh selamat menikmati ke lain-lain tukang dagangnya sayuran anak tuh ibu-ibu ibu-ibu belanja pagi-pagi ibu-ibu nggak ke pasar satu-satu enggak perlu ke pasar ibu-ibu beli sayuran kayak gini tuh ada jengkol wortel toge bentelut toge naten bentelut agennya untuk hidup tomat cimentalkan tahun 2000-2002 baru-baru tahun setengah kilo teh dia dua juga anak teh si Pais naliurnya Indongrek pula pilih teh cukup milih habibin merek nah bibi sabarha bawang Ujang disebut diweb saon baik mati lu rebu ayo supa sabaraha pak nah ada si Pais kalau terik balanya kemana oke unang Kelma disolot kaya si Pais jengkol sabaraha jengkol sabaraha nek jengkol rekomelima jengkol ibu tuh ibu-ibu habis belanja sayuran sayuran ibu-ibu ini kisah ini ada atu pangloban orang lebak mah apa duit nak empang atungnya nak kunawa oh habis belanja ibu-ibu buat nah ibu-ibu jadi mama jad sama ibu-ibu disana habis beli sayuran nah apa saja sayuran yang mama jad beli ini cuma sosis segini ini 18 ribu ya si jihad kan suka ini ya dia puasakan cuma beli ini aja terus daun bawang ras beli sedikit-sedikit ini ya coret-coret karena tadi ngecet di atas nih ibu-ibu lagi ngecet jadi ini di atap-atap dulu dan ini seledri ibu-ibu tuh seledri dan ini jamur mau disop buat subuh si jadok kasihan Hai tuh wortel ibu-ibu wortel mahal disini ya enggak kayak di Taiwan kalau mau belanja beli banyak ya disini ngirit harus pikir-pikir dulu dan ini buat nanti bikin sirop campuran dan ini cabai cabai merah cabai bubuk ya biar merah kalau masak dan ini eh tomato tuh tomat tiga dan ini eh jengkol jengkol tuh segini tuh 20 ribu mahal ibu-ibu jengkol karena bukan lagi musim ya sekian aja memajian belanja sama ibu-ibunya ya belanja sayuran di depan biasanya kalau nggak ke pasar tuh lewat mobil kayak gitu cuman agak mahal-mahal gitu itu agak mahalan harganya tapi sudah nggak papa yuk udah di itu dipanggil ibu-ibu udah dipanggil ibu-ibu udah dipanggil ibu-ibu udah dipanggil ibu-ibu muai lagi ya sekian sini lagi motongin itunya Nek dibersihan nauna Nek akarnya ibu-ibu dibuang tuh manfaatnya apa nih itu Nek untuk apa nih manfaatnya makan daun antanan itu lalap antanan dari tulang itu oh jadi sakit tulang sakit pinggang jadi ginjal mengurangi penyakit ginjal iya penyakit ginjal itu ibu-ibu harus banyak lalaban itu untuk eh diet juga bisa banyak makmafaatnya ini ibu-ibu tuh lalab kayak gini itu hasil ngebersihin ini ikat merontok ampun nih tuh di kampung iu-ikampung juga ibu-ibu jarang ini antanan soalnya kan harus di pesawahan ini adanya di galengan karena bahasa Indonesia galengan sawah galengan W tentu dipetikin nah ww tecang lekak gitu ibu-ibu ibu-ibu ya nanti makan lalaban ya ibu-ibu ibu-ibu ya nanti makan lalaban ya lalaban antanan buat buka puasa ingin tahu nah ibu-ibu jadi menu hari ini Mama Jihad mau bikin sop apa namanya sop sosis nah sosis ya sosis sama jamur dan ada wortel nah kayak gitu nah sosisnya yang kayak gini aja ibu-ibu tuh sosis yang kayak gini ya nih kayak gini aja enak ibu-ibu di sop ya kadang-kadang pingin sop kayak gini jamur ya seperti itu dan bumbu apa namanya pakai bumbu daun kayak gitu bawang merah bawang putih tomat seledri dan ini daun bawang ya Nah bumbu halusnya ini ada rohiko biasa pakai rohiko ya tuh rohiko dan lada putih ya sama lada putih nih Nah untuk itu Mama Jihad kalau bikin sop kayak gini itu digoreng dulu ya bumbu ini digoreng digoreng dulu kayak gitu dan ini airnya sudah mendidih ya Nah sudah mendidih kayak gini Mama Jihad akan naruh ini dulu langsung airnya yang banyak karena disini dua rumah ya rumah sini sama rumah aja jadi Mama Jihad kalau masak itu harus banyak karena dua rumah tuh ya tangan Mama Jihad udah cuci kok ini dulu sebentar ya nanti sosis dan baru jamurnya ya seperti itu dan Mama Jihad mau menggoreng ininya dulu ya untuk menggoreng bumbunya apa namanya bumbu kasar ya atau ini bumbu daunnya pokoknya daun sopnya kayak gitu ya nah ibu-ibu ini udah mendidih ya sausnya nggak usah digoreng dulu masukin aja ya Sosin bukan sosis sayuran sifal ajalah alamaknya tampang cukup pada suku airnya yang banyak disini tuh nah dan sekarang Mama Jihad untuk menggoreng apa namanya ini bawang merah bawang putih dan semuanya tuh sampai wangi aja ibu karena ini untuk bawangnya sedang lupa sudah wangi dan kita masukin dong semuanya gitu ya dan tomat-tomat pun digoreng dulu dan ya Nah untuk ini udah berkembang seperti ini dan masukin jamurnya dan untuk ini kita kasih rohiko ya semua itu rohikonya udah habis dan ini merica ya merica kita lada putih kasih garam sedikit ke tadi takut nggak itu cukupnya ya ibu-ibu tuh ya diamkan ya Nah ibu-ibu ini udah mateng ya tuh udah mateng ya dan sekarang mulai masukkan kemudian deh ini bumbu yang udah digoreng tadinya ya tuh sama minyak-minyaknya inilah sop Mama Jihad ya tuh jadi wangi nih sampai sore jadi nggak makan berubah daunnya karena udah digoreng ini matikan deh tuh udah seperti ini ibu-ibu tuh seperti ini aja ya pasakan Mama Jihad nih sopnya ini ada nyayur sop tapi jarang-jarang enggak terlalu sering ya tuh seperti itu ya ini menu hari ini Halo ibu-ibu semua Nah untuk hari kedua Mama Jihad bikin sirup ataupun es buah ataupun es dingin gitulah ya untuk kalau hari Ramadan kalau bulan Ramadan itu biasa ada minuman dingin Nah untuk Mama Jihad hari ini adalah menggunakan bahan utama adalah popes ya popes ini rasa mangguk ya rasa mangguk mau di blender ini suaranya si uak sama si ne lagi ngobrol biasa ya tuh si uak tuh si ne ya biasa ya kita lanjut ibu-ibu nah bahan utama adalah hirbis yang sudah dibunder-bunder ya teh ya nah hari ini si teteh yang akan bikin sirupnya dikasih tahu ya ibu-ibu jangan komen apa-apa kami di sini nggak apa-apa ya Nah ini adalah gula gula ya gula yang udah dicairkan ya sudah dipasak dan ini adalah biji selasi yang udah diredem pakai air panas ya bagus untuk panas dalam juga ya dan ini ada susu kental manis air untuk memblender popes dan ini adalah jeli jeli ya sedikit ya teh pakai jelinya sedikit aja dan ini adalah sekoteng tuh ya sekotengnya seperti itu ya nah teh sekarang pertama-tama kita kita tuangin ini dulu teh nah hirbisnya tuangin dulu pakai sinuk teh keluar kena belajar setesok atau singnya rada cepetan set tuh hirbisnya set sing cepet nah sekarang gulanya gula air gula nah dan langkah ketiga adalah ini popesnya teh di jus dulu di jus buka itunya buka tuatana siap nah tuangkan airnya Oh tuh cek uang Oh nanti pikir Tuh tersiwa lebih pintar ibu tuh kamana dede op wak Oh oh di blender teh co blender anak-anak perempuan harus bisa biar kalau mau kerja mau kemana-mana itu harus bikin tuh di jus dulu terus teh nah tuh tuangin tuh udah gitu aja terus kasih susunya teh susunya ngajarin anak kudok ibu ibu tuh susu kental manis terus teh agak banyak kan teh terus kira-kira terus ya udah sok masukkan biji selasihnya atau kali kocokkan biji selasihnya tuh angin tuh terus ikutnya sok dua-duanya masukin tutup ditutup ya Nah udah gitu aja ibu-ibu ya nanti bentar lagi ini adalah yang tuh kalau kurang susunya kasih susu lagi dari popes sama dari susu kental manis tadi juga udah cukup ya teh masukkin esnya semua esnya biar besar-besar aja nanti juga jadi air mas terusin aja teh tuh ngobrol terus tuh nggak papa nah terus jadi ini emang rasa apa namanya rasa mango dan susu ya dan mango dan susu sok menarungin ada yang tertarik dengan es buah sama jad dan dari atas nattu dah ini buat Sydney dan ini buat keluarga manati juga kurang lagi aduh nanti juga tambah lagi ya ibu-ibu seperti itu ya es nattu es kedua hari buatan mama ya buat buatan si teteh ya anak cewek pinter lah bikin ya ya pokoknya nggak bakal ngecewain di mertuanya tetehnya bercanda ibu-ibu bercanda foto dulu ibu-ibu selfie dulu nah ibu-ibu menu kedua adalah ikan asin amis ya asin deeng kalau di mamah jan nih mamah jan mau sama asin deeng ya mau digoreng ini menu kedua ya tuh ibu-ibu ikan asinnya sudah mateng oh ini ada sosis buat si jado biasa dan ini mau nyambel terasi karena ada lelaban ya nah ibu-ibu udah waktunya mau buka puasa keluarga kalau kami enggak belum disini ya kami masih di rumah aja dulu mungkin besok atau kapan di Sydney ya nah ya jadi apa saja itu udah dan kalau marah kesehatan tuh kalau marah kesehatan tuh lebih gaman tuh coquetas interik polonerin iki kak iya makin kelas perik beres c vouch competit nonde tampuran saleh air hangat dulu ya itu puasa ibu-ibu Hai ratu jengkol jadi emangnya harus bersama jengkol sepet eh Hai mam Nah ibu-ibu apa saja nih punya lalaban rene terus apa ini antanan lotek bangeng buatan Sydney itu tempe itu sosis jado itu ikan asin dan ini sayur yang tadi Mama Jad bikin dan ini rujak ini sambal terasi dan air dingin nah ini rujaknya masih ada ya Nah ini kami ya ibu-ibu buka puasa kami Ayo ibu-ibu Alhamdulillah lebih alamin ya kami sudah buka puasa di rumah ibu Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi buka puasa itu ibu-ibu kita mau makan malam habis pada sholat habis minum apa namanya minum eh hujan di luar hujan ibu-ibu di luar hujan ada gudung jadi tipi dimasikan semuanya ya udah hujan udah pada habis tuh udah habis PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 selamat menikmati